Puluhan tenaga kesehatan di Kabupaten Sika melakukan aksi protesnya terkait hasil seleksi PPPK tahun 2022. Puluhan tenaga kesehatan itu merupakan tenaga kesehatan yang selama ini bekerja baik di Puskesmas dan di RSUD T.J. Hiller Maumere. Bahkan ada yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Aksi protes ini disampaikan di hadapan anggota DPRD Kabupaten Sika pada Rabu 4 Januari 2023 siang di kantor DPRD Kabupaten Sika. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Albert Aquinaldo, reporter Tribun Forest. Silahkan laporannya. Selamat siang Rekan Anda dan Tribun Forest di mana saja berada. Dari Kabupaten Sika, Protes Tenggara Timur dapat kami laporkan bahwa pada Rabu 4 Januari 2023 kemarin Puluhan tenaga kesehatan baik yang selama ini bekerja di Puskesmas-Puskesmas yang ada di Kabupaten Sika dan juga di Rumah Sakit Umum Darat T.J. Hiller mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sika guna mengadukan nasib mereka yang tidak lolos dalam seleksi P3K tahun 2022 kemarin yang berlangsung di Kabupaten Forest Timur. Dan dalam pengaduannya mereka memprotes soal hasil seleksi yang tidak sesuai dengan juknis dari Pansil Nas Kementerian Kesehatan RI dan menurut mereka bahwa nilai seleksi berupa nilai afirmasi tidak sesuai dengan juknis yang ditentukan oleh Pansil Nas Kementerian Kesehatan RI sendiri. Bahkan ada beberapa pelamat yang melamar di Rumah Sakit Umum Darat T.J. Hiller namun lolos di Puskesmas Volveo yang merupakan yang letaknya jauh dari kota Maumere sendiri. Dan hadir pada saat itu Kepala BKD Kabupaten Sika, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, dan Direktur Rumah Sakit Umum Darat T.J. Hiller dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sika lainnya. Dan hasil dari rekomendasi anggota DPRD adalah meminta Kepala BKD Kabupaten Sika dan Kepala Dinas Kesehatan serta Direktur Rumah Sakit Umum Darat T.J. Hiller untuk membantu puluhan tenaga kesehatan tersebut untuk melakukan sanggahan kepada Pansil Nas Kementerian Kesehatan RI. Dan waktu sanggahan hasil seleksi P3K tahun 2020 tersebut, waktu sepertinya hingga hari ini, tanggal 5 Januari 2023. Demikian terkena Anda dari Kepala BKD Kabupaten Sika yang dapat kami laporan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!